Pemirsa Amin Rai sempat mengatakan bahwa akan menuju atau akan datang ke KPK untuk mencoba mengklarifikasi kaitannya dengan aliran dana yang diterima, yang katanya diterima olehnya pada hari Senin nanti. Namun sayangnya lagi-lagi dari pihak KPK sendiri mengatakan bahwa KPK tidak ingin bersinggungan sebenarnya dengan orang-orang yang saat ini masih dalam sebutan di pengadilan. Apakah hal tersebut memang sebenarnya dimungkinkan Mas Tama? Padahal sebenarnya mungkin ingin membantu sifatnya Pak Amin Rais. Mencoba untuk mengungkap juga siapa sebenarnya yang terlibat dalam aliran dana ini. Pertama, kita harus melihat perkara ini belum selesai. Jadi belum inkrah. Artinya apa? Kemungkinan banyak bisa terjadi. Walaupun memang secara kasus atau terdakwa misalnya, kemungkinan di ponis sangat besar. Karena hampir semua perkara tangan di KPK ponis bebas. Mungkin ada beberapa yang sebelum-sebelumnya yang ada di ponis bebas ya. Tapi yang sebagian besar ponisnya bersalah. Nah tentu memang ini masih belum. Jadi belum ada putusan pengadilan. Saya rasa KPK juga hati-hati. Jadi kemudian tidak mau mengambil informasi terlalu banyak atau informasi-informasi yang menurut mereka belum diperlukan. Walaupun hanya sekedar memberikan klarifikasi sebenarnya kepada KPK? Ya kan kalau soal klarifikasi kan ini dilihat dulu dalam konteks apa. Di dalam tugas KPK itu ada lima. Pertama dia penindakan, dia bicara soal pencegahan, koordinasi, supervisi, dan satu lagi koordinasi dan supervisi. Nah tentu dari tugas-tugas ini kan kita harus lihat apakah kemudian pengembalian tersebut relevan dengan tugas-tugas yang tadi. Nah jadi memang kalau dalam pandangan saya, ini adalah sikap yang harus dijaga oleh KPK juga. KPK juga di dalam, itu di internal punya SOP juga. Terhadap pihak-pihak misalnya yang sedang disebut dalam persidangan, terhadap orang-orang yang punya potensi misalnya jadi saksi, KPK harus jaga jarak. Tidak bisa kemudian dia begitu saja terbuka dengan informasi dan komunikasi. Artinya wajar kalau KPK mengatakan takut bersinggungan sebenarnya. Soal kehati-hatian itu menjadi code of conduct di KPK karena itu yang kemudian membentengi mereka dari upaya-upaya intervensi maupun upaya-upaya keterlibatan dengan kasus korupsi di tangan diri sendiri. Oke, Mbak Yusuf apa yang bisa dilakukan oleh seorang Amin Rais sebenarnya ketika ingin datang ke KPK pada hari Senin nanti tapi ternyata tidak disambut sebenarnya oleh KPK. Apalagi cara yang mungkin bisa dilakukan, mengembalikan nama baik kejuannya. Sebagai warga negara, apalagi yang tertuduh, ya sah-sah saja datang di KPK dan KPK tidak ada alasan untuk tidak menerima. Tidak perlu pimpinan KPK, tidak perlu juga penyidik KPK. Karena ada bagian penerima tamunya di KPK, selama itu dilakukan secara transparan, sudah tidak menanggar hukum. Kemudian kedua, ini kan ungkapan ini kan memang dimunculkan oleh KPK, jadi KPK harus bertanggung jawab. Ini bola panas yang akan bergulir terus karena memang seperti Mas Taman bilang, ini belum ingkrah ya, pengadilan. Jadi jangan sampai ini kayak menguap terus hilang gitu. Jadi orang hanya dirusak secara publik opini gitu. Jadi kalau KPK sudah berani ungkapkan, terus-terusnya dong motifnya dan siapa-siapa lagi. KPK belum mengungkapkan kan sebenarnya? Belum. Belum, KPK belum mengungkapkan? Tidak, di JPU itu. Maksud saya, JPU kan termasuk jasa penuntut KPK di dalam kan. Maksud saya bilang KPK gitu, walaupun saya tidak resmi statement dari KPK, tapi ini kan dalam fakta persidangan. Maksud saya, itu harus jangan dibiarkan kayak menguap, karena ini biangnya udah dari sana. Ya silahkan telusuri, kalau memang terbukti motif ya silahkan tindaki, naikkan status. Pokoknya equality before law ya. Oke, tapi kalau memang dari KPK sendiri tetap memegang aturan begitu ya, tidak bisa bertemu atau bersinggungan sebenarnya terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam persidangan. KPK harus menerima dong siapapun yang datang, pimpinan KPK kali ya, atau pertemuan secara tertutup, tersembunyi boleh. Kalau Pak Amin Rais mau ke KPK silahkan-salahkan saja. Di sana juga banyak media yang akan pantau. Ya. Ada juga bagian penerimaan tamu, kan gitu, saksa saja. Dalam pandangan saya begini, ada dua posisi sebetulnya Pak Amin Rais pada saat ini. Posisi pertama, posisi dia sebagai pihak yang disebut dalam fakta persidangan. Betul. Tentu dalam kapasitas sebagai itu, komunikasi secara lepas tidak bisa dilakukan dengan KPK. Tetapi ada sisi lain, bahwa Pak Amin Rais sebagai warga negara Indonesia yang kemudian dia punya hak. Kalau memang ada etikat, ingin melaporkan, saya rasa itu sesuatu yang tidak bisa dilarang. Ya. Pak Amin bisa datang ke bagian dumas, pengadaan masyarakat. Atau misalnya Pak Amin mau ada laporan soal merasa dicemarkan atau misalnya merasa hal-hal lain tentu ada ruangnya lagi. Misalnya ada PI, pengawasi internal misalnya. Di KPK ya? Di KPK. Jadi memang ada ruang-ruang. Tidak harus bertemu dengan pimpinan KPK sebenarnya. Persis, yang pertama itu. Yang kedua tadi, kita harus lihat juga dalam kapasitas sebagai apa. Kalau kemudian sebagai saksi yang tentu saja tidak bisa ada ruang yang lebih leluasa daripada masyarakat biasa. Tapi kalau dia menggunakan akubliknya untuk melapor atau datang, silahkan saja. Karena di KPK, jam kerja itu ada dumas atau pengaduan masyarakat. Jadi bisa ke sana. Jadi ada ruang-ruang sebetulnya kalau memang ingin ketemu KPK. Tapi tentu saja kalau kemudian dia ke dumas, apakah akan relevan dengan penguapan perkara atau tidak. Itu menjadi sesuatu yang tidak terintegrasi dalam sistem di KPK. Oke, artinya penyelesaian kasus yang berkaitan dengan Pak Amin Rais akan bisa ditelusuri ataupun diselesaikan. Tindak lanjutnya adalah setelah kasus ini inkrah. Kasus, karena penindakan sifatnya kan sangat tergantung pada tim pengaduan masyarakat, sangat tergantung pada tim penyelidik, penyelidik, dan penutup umum. Jadi memang upaya penindakan tidak bisa sesuatu yang dikejar-kejar atau diburu-buru. Jadi memang sangat tergantung pada mereka karena itu menjadi wilayah penindakan. Kecuali bicara pencegahan, koordinasi, atau pelaporan masyarakat. Itu menjadi dimensi yang menurut saya bisa digunakan oleh Pak Amin. Tapi dalam kapasitas penanganan perkara, penindakan, sesuatu ini tidak bisa diburu-buru. Kalau memang belum inkrah, terus masa mau dipaksakan bicara soal perkaranya Pak Amin kan tidak bisa. Tidak mesti dinaikkan statusnya. Persis. Dari Pak Amin sendiri? Tidak, di penyelidik, di penindakan, mereka punya pertimbangan sendiri apakah ini dinaikkan atau tidak. Kayak, maya status misalnya. Tapi yang pasti, apapun fakta persidangan muncul, kalau itu kemudian dikutip oleh hakim dalam fakta persidangan, maka KPK punya tangan jawab untuk menelusuri. Jadi jangan sampai kemudian hakim mengutip faktanya benar, itu menjadi fakta persidangan, KPK diam saja. Ini yang tidak bagus. Artinya ketika sekarang sudah disampaikan oleh JPU, KPK sudah bisa serta-merta untuk menelusuri begitu? Ya, dalam kapasitas menelusuri boleh-boleh saja. Yang kita mau adalah kalau difonis, jadi hakim yakin putusan inkrah bahwa yang bersangkutan betul-betul menerima dari hasil kejahatan tadi. Maka kemudian itu perlu tidak lanjut. Tapi kalau belum, seperti sekarang tentu saja silahkan saja kalau KPK mau melakukan penelusuran. Tetapi yang kita harapkan, kalau sudah diterbukti harus ditandatkan di telekapi. Oke, Bang Yusuf, mungkin ini kasusnya masih belum putus, fonis belum dijatuhkan oleh pihak majelis hakim. Apa mungkin yang bisa dilakukan lagi oleh Pak Amin kaitannya dengan adanya dugaan aliran dana ini sendiri? Tadi Anda belum sempat menjawabnya. Ya, kalau dia merasa tidak bersalah atau dia merasa bahwa tidak mengetahui persis karena ini sudah 10 tahunan, ya silahkan karena ini memang ditujukan ke dia, karena ini memang fakta persidangan, silahkan klarifikasi. Dengan menunjukkan beberapa bukti-bukti misalnya, ya silahkan. Jadi nanti tinggal bagaimana KPK melihat ini semua dan publik menilai juga sosok-sosok seorang Mirais, ya haknya dia lah. Seberapa besar sebenarnya potensi seorang Pak Amin Rais ini dituduhkan sebagai seorang penerima aliran dana? Kalau untuk yang kasus ini ya, kalau KPK Walls, kalau saya sih melihat ini agak, apa ya, kurang masuk lah kalau ke Mirais ini. Walaupun transaksinya ke Mirais dalam nilai 600 dan 100-100 juta, tapi kan menurut analisis kami sih melihat ini ibaratnya buang-buang bantuan lah, bantuan-bantuan kegiatan apa semua. Jadi agak susah memang ditemukan motif, motif seorang Mirais dalam hal ini relasi politik, relasi kekuasaan. Kalau tadi dikatakan TPPU tidak perlu harus ada motif sebenarnya? Iya, cuma kan ini kan TPPU sering terjadi kan karena orientasi KPK ini kan juga semangat sekarang lebih ke progresif, you follow the money. Jadi predicate crime itu tidak mesti ada lebih awal. Jadi kejar dulu, diamankan dulu, baru dimunculkan predicate crime. Tapi kan orang sudah rusak duluan semua. Kasusnya cuma satu proyek ini, tapi yang diangkut semua ini, data-data semua, semua 10 proyek belakangnya. Jadi orang bisa suka-suka saja KPK. Jadi kan makanya kadang kayak Anas, kayak kasusnya Anas ya, satu mobil Harrier, tapi melebarnya nggak jelas kemana-mana gitu. Nah maksud saya, orang juga harus diberikan hak hukum dong, kepastian hukum dong. Jadi jangan saya menafsirkan TPPU ini suka-suka hati. Jadi yang diusut KPK mana, yang dikejar mana, jadi akhirnya masih bagus tuh kayak seperti kalau orang, hanya sedikit orang yang menggugat penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kewenangannya perbuatan melalui hukumnya KPK. Dengan salah menyita, akhirnya uang tuh dikembalikan. Itu sangat sedikit di pengadilan, termasuk Hakim Sarifudin ya. Karena ini kan semuanya mau diangkut. Angkut semua gitu. Nah makanya saya bilang, undangan TPPU juga harus perlu memang direvisi lebih bagus lagi. Sudah direvisi, Pak? 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 Saya coba dudukan dulu posisinya. Jadi, predikat crime dalam tidak perdana korupsi atau tidak perdana kuncian uang, itu sebetulnya harus ada. Kapan dia ada? Pada saat ada dua alat bukti yang dianggap cukup. Kapan itu? Jadi kalau korupsi sudah masuk tahap penyidikan, sebetulnya penyidikan harus tidak bisa masuk. Karena undang-undang mengatakan demikian. Jadi nggak boleh misalnya, ini belum ada proses predikat crimenya, kemudian penyidikan uang masuk. Saya rasa tidak begitu mekanismenya. Undang-undang bilang, dua alat bukti sudah ada dulu. Nah kapan itu? Pada saat penyidikan kan, berarti ada penyidikan tidak perdana korupsi masuk, maka kuncian uang juga masuk. Nah, secara material ini semua sudah diuji di makam konstitusi. Jadi sebetulnya perdebatan soal ini sudah selesai ketika hakim MK bilang, boleh. Yang sisi lain adalah perdebatan terkait misalnya, KPK boleh nggak jadi penyidik dalam TPU? Nah, putusan pengadilan terakhir, putusan MK terakhir, dalam perkaraan OCK legis, itu mengatakan KPK boleh. Nah, jadi sebetulnya perdebatan-perdebatan secara teknis yuridis, itu semua sudah selesai di dalam putusan MK. Oke, kembali lagi kepada kasus Pak Amin Rais. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Amin Rais, hari ini sudah menggelar konferensi PERS, kaitannya dengan klarifikasi, dituduh untuk menerima aliran dana, kemudian selanjutnya hari Senin akan menuju ke KPK, itu sebenarnya secara umum sudah benar apa yang dilakukan oleh Pak Amin Rais? Saya rasa itu harus didudukan sebagai hak, sebagai individu. Jadi ketika dia bantah, boleh saja. Di persidangan saja, dia nggak bantah, dia diam, tidak ngomong sampai putusan selesai, diboleh-boleh saja. Jadi menurut saya, itu silahkan saja dibantah kalau memang itu tidak benar, kemudian tadi upaya-upaya untuk datang KPK itu silahkan saja karena kita hak individu. Tapi di sisi lain, kita minta pakai konsentrasi pada perkaranya Siti Fadila Sukari. Jadi memang perkaranya selesai, siapapun yang diuntungkan dari perkara tersebut diproses secara hukum. Ya, baik. Jangan hanya karena nama besar seorang Amin Rais dan juga tokoh lainnya yang mungkin menerima aliran dana korupsi ini sendiri, kasus yang sebenarnya pun jadi terlupakan. Begitu intinya, kan? Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah memberikan informasi yang seluas-luasnya dan juga selengkapnya kepada kami pada malam hari ini dalam Talk to I News. Semoga ini juga bisa memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada Anda pemirsa untuk malam hari ini. Saya Rus Akhiri, saya Rus Kenda pamit, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.